Banyak kaki sakit, 2 jam-2 jam, kaki lu udah pada keram Dia berjalan tanpa menggunakan kaki, dan dia tetap bersemangat Dia punya rasa iri ngeliat orang naik sepeda Dia rasa iri ngeliat teman-teman seumurannya bisa berlari Tapi dia gak punya kaki, dan dia ada mendingin terus Dan saya masih sambut membelikan itu, ya gak usah gimana-gimana udah langsung Saya belikan aja Dan saya kaget juga tiba-tiba dia ngapus nih Apa? Saya kasih usir roda Saya kasih uang sangku juga yang gak perlu saya seluruhkan Buat dia jajan-jajan Karena yang saya lihat dia juga bukan dari keluarga yang mampu Tapi orang banyak bilang, kelihatannya dia bukan orang susah Karena dia gak mau kelihatan dia orang susah, dan itu yang paling benar Jadi kalo lu hidup lu susah, lu yang gak putus, susah Jadi gua gak mau Ketika gua kemarin lagi iya, gua memang lagi Apa Minum obat, gua lagi proses penyembuhan, pemulingan Gua gak mau dikasihanin, gua gak mau yang doakan aku ya teman-teman Postingan gua bahagia semuanya Dan itu yang gua seneng dari anak itu Kenal belum pernah Gak enak itu di bawah wawancara hal yang kayak gini Karena saya kepengen Apa yang saya lakukan gak selalu Dengan media tau Tapi karena anak itu sudah ngeposting Dan mungkin Dia excited banget gitu Dapet kursi muda dari saya Jadi sebenernya Saya lihat Kales lagi Di komentar di Instagramnya Dan Dan Dapet alamat rumahnya Udah tau juga di sekolah dimana Dan Tok lo buka Ini Tok lo buka Ini Tok lo buka Dan Tempat busiroda Saya langsung Dari Pagi 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 Saya juga kan Masih diberikan kesehatan Jadi kayak Selama saya masih bisa bantu ya Saya bantu Tidak 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 Tidak